Halo guys, masih di channel kita ada review dan di depan kita ini sudah ada sebuah tablet PC Android Ya bisa dibilang ini harganya murah tapi dengan spek yang cukup tinggi Oke, ini adalah Teclas M89 ya Tertulis disini ada mereknya dan ini ada logo M dan juga logo M Ini tipenya M89 Nah disini ada logo Teclas Samping ini ada logo Teclas ya Ada logo Teclas lagi dan Oke, di belakang sini juga ada logo Teclas Ini untuk modelnya M89 ya Ini warnanya orange M tapi ini dari Teclas Dan bagi anda yang belum tahu Teclas Teclas ini memang brand khusus untuk memproduksi tablet PC Android Ataupun Windows ya Bolehlah cek linknya yang ada di deskripsi video Ada link pembelian dan beberapa produk dari Teclas ini Oke yuk langsung aja kita coba buka Oh iya tapi sebelumnya mohon dukungannya untuk klik subscribe dulu ya guys Agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan review tentang gadget keren lainnya Oke ini dia tablet PC nya ya kita simpan sini dulu Kita cek dulu ke lengkapannya ya Ini ada tempat untuk tabletnya sendiri Selanjutnya ini ada apa nih Oh ada SIM ejector Dan juga buku panduan Oke Disini sih tertulis ada gambarnya kabel data Kita lihat Oh iya kabel data isinya Kabel data type C ya Sudah lumayan terbaru Dan ini ada Kepala charger ya Kok kayaknya kosong Wow Ternyata gak ada isinya guys Jadi ini mungkin ya Mungkin diambil dari pihak emigrasi Atau emang sengaja gak dikirim Karena kalau dilihat dari gambarnya ini dia Nah kayak gini ya Colokannya gepeng Jadi gak sesuai SNI Indonesia ya Jadi mungkin ditahan di pihak emigrasi dan kosong Karena ini masih baru Tablet ini tipe baru Tapi nanti kalau anda beli Pasti sudah ada chargernya Yang sesuai dengan colokan di Indonesia Oke sudah gak ada lagi Dan yuk langsung kita ke tabletnya Oke singkirin dulu disini Iya Oke ini dia Oke untuk tabletnya ini lumayan Kecil ya Ukurannya 7,9 inch Kita kletek dulu aja ini ya Wow Di depan ini ada kamera Kalau gak salah resolusinya 5 megapiksel Untuk kamera depan Ini layarnya ya guys Oke untuk bodinya ini lumayan tipis Ketebalannya hanya 7mm saja Disini ada tombol power dan volume Di atas ini ada port HDMI Micro HDMI Dual speaker Ada port USB Type-C untuk charging Dan port audio 3,5mm Nah disini ada slot Untuk microSD ya Ini tanpa SIM card Jadi VV only Untuk bagian bawah Ini ada Mic Nah untuk di belakangnya Disini ada kamera Ini 8 megapiksel Tertulis logo Tech Class Dan disini ada tipenya M89 Dengan internal 32GB Dan RAM 3GB Oke disini kita kletek juga ya Wow Nah Untuk bahannya ini Metal ya Metal Full metal untuk bahannya Jadi terlihat Cukup solid Mantep Ya digenggam juga pas Keren Oke langsung aja kita coba Hidupkan Oke sambil nunggu booting Berikut adalah Spesifikasi singkat dari Tablet ini Oke sudah mulai menyala ya Jam 0.0063 Jadi untuk displaynya Dia lumayan Keren guys Oke jadi disini Kita akan install dulu Aplikasi Antutu Basemark Dan juga Beberapa game Android Ya game HD Jadi kita akan langsung Tes kemampuan gamingnya Oke Oke ini saya sudah install Antutu Basemark Dan juga Game PUBG Dan Asphalt 8 Oke untuk displaynya Lumayan guys Lumayan cakep ya Ini IPS display Dengan resolusi Full HD plus Dan terlapisi Gorilla Glass Mantep kan Oke untuk view angle nya Juga dia Bagus ya 178 derajat View angle nya Nah disini ada Tombol untuk screenshot Ya ini Screenshot Ini ada option Home Back Dan Recent app Oke disini ada Tiga menu utama Disini ada Kamera Ini ada setting Dan ini ada Update ya Ini update Ini ada update Untuk tablet ini Ya bisa di update Nah disini Ini ada Iklan produk terbaru Dari Teglas Ini ya Sebuah laptop Mantap Oke kita akan coba Buka disini Ya Sebelum kita lihat Antutu Basemark nya Kita coba masuk ke Setting dulu Nah disini ada Screen lock Dan ini ya Di screen lock ini Kita cuma bisa Masukkan pin Atau password Karena disini Tidak ada Sensor fingerprint Atau yang lainnya Oke Kita lihat dulu disini Ini BV Oke untuk storage nya Ini storage nya ya 32 GB Dan Masih sisa Berapa ini 23 GB Dikurang 5 Sekitar 18 GB Untuk RAM nya ini dia Ya Untuk RAM nya ini 3 GB Dan masih Sisa 1,9 GB Wish Masih lega guys Oke Ini ada bahasa Ya Untuk bahasanya ini Bisa gak ya Oke Indonesia 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 Oke Bisa bahasa Indonesia Iya Oke Bisa bahasa Indonesia Ya guys Ini Dan disini ada Android Sistem Android nya Dia menggunakan Versi Android 7.0 NowGuard Oke Ini dia Sini kita akan Lihat Antutu Basemark nya Sudah saya tes ya Dan ini dia hasilnya Iya Untuk hasilnya Dia menyentuh Angka 98.000 Saya lihat di beberapa Youtuber lain Yang luar negeri Ada yang sampai Di atas 100.000 Skor Antutu Basemark nya Oke Kita akan tes Buka Game Asphalt 8 Suaranya Guys Denger ya Lumayan Mantep sih Cuma dia ada Disini Sayang banget Jadi kalau main game Agak ketutup tangan Oke Kita masuk menu Setting Kita lihat Di display nya Oke Disini visual quality nya Bisa sampai High Mantap Oke Ini dia Kita coba Oke Oke untuk main game Asphalt 8 Dengan settingan Grafik tertinggi Ini mantep banget Ya guys Gak ada luck Dan Anda lihat Disini ya Ternyata Menunya Cuma ini aja Guys Pantes dia Free RAM nya Masih 1.9 GB Oke Yuk Langsung Kita coba Main PUBG Mobile Oke Ini dia PUBG Mobile Nah Disini setting nya Kita bisa lihat Di grafik Dia grafik nya Mentok di Balance Atau Medium Kita bisa set Disini Jadi mentok Di Balance Oke Kita akan coba Main Grafik nya Bisa anda lihat Ini ya Mantap ya Gak ada luck Juga guys Untuk settingan Grafik Standar Medium Mid 1 2 2 3 4 4 5 4 5 6 6 8 9 10 10 11 13 Hai dan akhirnya chicken dinner guys nih mantap ya Oke kita akan coba tes sedikit di bagian kameranya ya walaupun tablet ini enggak khusus untuk moto tapi ya kita akan tes kemampuan kameranya lumayan juga guys Oke untuk kesimpulannya pertama kali megang tablet ini ini lumayan tipis guys dan juga bodinya mantap karena ini dari metal untuk display-nya juga lumayan mantap ya karena ini IPS display sudah berlapis Gorilla Glass dan layarnya juga jernih guys ya ini juga ada kamera 5MP dan 8MP di bagian belakang dan yang keren tentu speknya gunakan prosesor MTK 6-core dengan RAM 3 GB dan internal 32 GB untuk main game saya coba Asphalt 8 dan pubg mobile lancar tapi untuk pubg dia dengan settingan standar cuman sayang ini enggak ada sim cardnya dan juga disini untuk speakernya dia tertutup kalau ketika main game landscape Oke sekian dulu mungkin unboxing dari saya lebih lengkapnya saya akan bahas di video reviewnya jadi silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini Oke deh sekian dulu unboxing dari saya Ade sampai jumpa di video selanjutnya bye Bye PHIL kemudian bc 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 Terima kasih.